Intro Ratusan pencari kerja memadati Job Fair 2024 di Kompleks Taman Bagjarah Harja Selasa Pagi. Acara Job Fair yang digelar Pemkat Majalengka melalui Dinas Ketenaga Kerjaan, Kooperasi, dan UKM ini menghadirkan 22 perusahaan di wilayah Majalengka dengan total lowongan kerja sebanyak 4.063 lowongan. Para pencari kerja yang datang dari berbagai daerah ini terlihat berdesak-desakan membawa amplop coklat berisi sejumlah dokumen lamaran untuk diberikan ke perusahaan yang membuka stand di Job Fair. PJ Bupati Majalengka, Deddy Supandi mengatakan, dari 22 perusahaan di Majalengka yang hadir di kegiatan Job Fair ini setidaknya menyediakan lowongan sebanyak 4.063. Dari jumlah pencari kerja yang mendaftar melalui online itu baru sekitar 2.100an. Sehingga seharusnya para pencari kerja itu dapat terakomodir sepenuhnya dalam Job Fair 2024 dan tidak ada lagi praktik calo pekerjaan. Jadi kalau kita lihat dari 4.063 yang pendaftar secara online baru masuk sekitar di 2.100an. Jadi kalau dilihat seperti itu sebetulnya masih antara kebutuhan Job Fair di beberapa perusahaan yang ada di Majalengka dengan yang daftar melalui online di 2.100an itu masih terjadi kurang. Jadi artinya sebetulnya dengan pandisi tersebut sudah tidak mesti lagi cerita orang masuk kerja dengan menggunakan uang dan segala sesuatunya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dan terus akan dilakukan. Tadi saya bilang ke Pak Aris apakah per 3 bulan, apakah per 1 bulan nanti akan diperkuti evaluasi terus sambil mengikis agar nanti penerimaan tenaga kerja yang ada di Majalengka lebih transparan dan berfasilitasi dengan baik. Sementara pelaksanaan Job Fair ini merupakan bentuk komitmen Pemkal untuk membantu pengguna tenaga kerja, mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan tingkat kebutuhan. Walau hanya dilaksanakan satu hari, harapannya pencari kerja dan pengguna tenaga kerja dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.